selamat menikmati selamat menikmati main-main kesini gitu kan janjian ya kita ya sebenarnya sih kalau gue emang udah nyuruh kodoni dateng gantian karena kemarin dia itu kan podcast di acara apa sampe jam berapa kemarin oh kurang kencang oke ya jadi istilahnya gue dendam lah itu dia sampe jam 2 2 sengat 3 gue disonok baru jam 2 belum subuh gue meluga sampai subuh ya meluga ya kan pas disini alhamdulillah oh lo kasih lejeki hujan hujan motor gak bisa pulang jadi sebetulnya mau bales dulu gue mau ngasih pertanyaan pertanyaan oh iya pertanyaan yang penting kopi jangan sampai habis dulu ya habis isi habis isi jadi gini sebenarnya mau nanya nih sama kodon ditan nanya aja seru nih iya nanya aja gak apa-apa kita udah kenal udah lama juga ya udah lama cuman baru ketemu kemarin itu di studionya kodon dita kemarin dia menanyakan tentang perihal tentang kenapa lu muhalaf bre kan gitu sekarang gue cuma mau balik mungkin ada teman-teman viewer dari muhalaf rins atau juga viewer dari kodon ditan yang gak tau jutrungannya kira-kira kenapa muhalaf dan tahun berapa muhalaf nah ini histori terapik ya terapik biasanya kali biasanya kan dia kan yang nanyain orang muhalaf gitu ya gantian interview iya sekarang gantian balik lagi ya dulu ya ini walaupun di channelnya kodon ditan juga kebanyakan teman-teman atau iwan vilah yang ada di kodon ditan nih iya ya biasanya nih kodon ditan sendiri nih yang nanyain muhalaf nih kenapa lu muhalaf begini-begini nah sekarang gantian maaf nih banyak viewer yang jadi gini tahun berapa ya mulai tahun 2007 bokap gue totu masuk islam bokap dulu 2007 totu masuk islam tapi gue gede di kampung yang mayoritas muslim di Jawa tuh ya di Cilacap waktu itu gereja pertama gue tuh dari bayi nih gereja battle tak pernah kalau bener gereja battle tak pernah di Cilacap itu dari mulai gue bayi dibawa ke gereja sama nyokap sama nenek gue yang militan tuh malah nenek gue nenek gue tuh militan yang namanya hari minggu gak pernah absen gereja nenek gue tuh aktif abisnya dari gue mulai bayi sampai gue bisa naik sepeda nenek gue yang gue boncengin naik sepeda ke gereja cucu berbakti sampai gue bisa naik motor gue yang boncengin nenek gue ke gereja sampai gue bisa bawa mobil nyetir mobil gue yang bawa nenek gue naik mobil ke gereja nah umur berapa itu? maaf ya pokoknya dari kecil sampai remaja lah sampai sempelah nah terus udah keluarga di Jakarta kan pindah Jakarta tahun berapa ya 85 bokap bawa gue ke gereja GPPS pernah denger gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya tapi di Jakarta Oh belum belum pernah denger ya ini gue udah pindah ke Jakarta ya Jakarta KPPS gak lama bokap bawa lagi pindah ke Karismatik Worship Service ah itu tau tau sebenarnya itu gereja gereja sidang Jemaat Allah di Kedunggeranga Senen Seberangatrium terus habis itu setelah keluarga gue masuk GBI Betani GBI Betani waktu itu di yang di Hotel Horizon Bekasi nah itu cukup lama tuh gereja Betani Indonesia ya GBI gereja Betel Indonesia Betani samping Metropolitan Mall itu cukup lama disitu terus sampai Toto bokap kan pisah sama nyokap nih tahun berapa ya gak lama setelah mereka pisah Toto bokap masuk ke Islam oh dari mana ceritanya gitu ya padahal bokap tuh dulu pernah jadi apa ya pernah khutbah lah istilahnya di persekutuan-persekutuan lah terus masuk ke Islam setelah pisah menyokap tapi pisah dulu pisah dulu baru Toto bokap gue Toto masuk Islam tapi bukan untuk nikah lagi sampai sekarang bokap gue gak nikah lagi nah temen dari kecil gue gak pernah punya perspektif negatif terhadap Islam temen-temen gue orang-orang kampung orang-orang muslim semua gue gak punya perspektif negatif gitu lah terhadap Islam yang gue tau yang gue baca di Bible kisah-kisah kisah-kisah inget dah anggapan gue cuman begini doang jadi orang Islam itu sama orang Kristen itu satu bapak lain mak kan kita tau kan Ismail Ishak jadi gue anggapnya Kristen itu keturunan dari Ishak banyak amat kayak di speaker's corner nah terus Islam gue pikir dari Ismail jadi kita ini punya punya Tuhan yang sama sebenernya cuman cari badannya beda-beda pikiran gue begitu tuh dari kecil sampai bahkan sampai berkeluarga loh terus setelah bokap gue masuk Islam 2007 gue masih gak ada interes apa-apa dengan Islam sampai kira-kira setahun lah ya setelah itu lah itu kan 2007 2008 2012 itu gue udah mulai apa namanya apa mulai ada apa namanya nonton video-videonya Almarhum Sekamedidat nonton video-videonya dokter sekir naik ya habis semuanya gue tonton jangan debat jangan kajian yang ceramah semuanya habis gue tonton dan gue kalau nonton itu sambil buka Bible oh gitu jadi dia ngomong ayat apa oh langsung gue buka dia ngomong apa langsung gue buka cepet gue buka Bible-nya dulu cepet dulu waktu di GPP kok pernah juara buka Bible di remaja penasaran juga ya penasaran jadi waktu gue denger gue pengen defend dong pengen defend tapi defend at least buat gue sendiri gue pengen gue pengen membuktikan bahwa omongan mereka tuh salah udah tapi kalau lama-lama gue ikutin kok ada benernya ya dibuka lagi kok bener ya begitu seterusnya sampai lama-lama gue penasaran sendiri karena kan banyak yang diomongin di dalam Bible ada ayat yang gak otentik ayat ini gak ada disini ini gak ada disini jadi istilah yang gue paling ingat itu fabrication concoction pemalsuan disisipkan gitu-gitulah makin panas kan makin cari-cari bener gak sih kok ada ayat-ayat yang disisipkan ditambahkan gitu dipalsukan gitu ya makin kesini kan jaman makin berkembang ya internet ya jadi kan kita makin mudah lah cari-cari informasi betul kok eh akhirnya ketemu bener gitu ternyata memang di dalam Bible banyak ayat-ayat yang disisipan tambahan gitu gue mulai mikir ini apa bener firman Tuhan gitu ya oh iya kesana larinya ya gitu kok firman Tuhan kok disisipkan ditambahkan gitu terus setelah itu juga gue baru tau ternyata Bible itu bukan cuman satu versi ternyata banyak versi ada KJV ada NIV ada RSV nanti ada ISV ASV EV gitu 2 rhymes macam-macam NAB NAB NABRI gitu jadi terlalu banyak versi dan ya karena kita udah mudah ya di internet kita bisa buka semua versi itu bener beberapa ayat gue bandingin antara versi itu ya ya jadi kan selama ini kan kita tanya cuman LITB ya kan ya ya karena ya alhamdulillah bokap tuh dulu ngirim gue tuh ke kursus Bahasa Inggris dari kecil SMP kursus Bahasa Inggris sampai habis sampai habis muridnya maksudnya mau lanjut lagi enggak ada murid ya ya alhamdulillah gue bisa Bahasa Inggris lah gitu ya jadi dengan baca-baca yang versi Bahasa Inggris gue bisa bedain oh ternyata ayat ini dengan ayat ini yang sama-sama satu ayatnya sama yang Bahasa Inggris di versi ini dengan Bahasa Indonesia versi TMP kok ada beda nah contoh misalnya yang disini bilang 18 tahun Bahasa Indonesia yang Bahasa Inggris 8 years old satu ayat yang sama menceritakan hal yang sama yang satu bilang ini umurnya 18 tahun yang ini 8 years old 8 tahun kok bisa begini kok bisa begini satu ayat yang sama di dua versi yang berbeda kok bisa berbeda angkanya loh yang berbeda ya kalau ya kalau cuman apa namanya kalau cuman transliterasi sebutan nama orang yang di daerah ini sebut ini di daerah ini sebut ini oke lah gitu-gitu masih masih mending lah tapi ini angkanya berbeda terus nanti gue lihat lagi di ayat yang lain ada ayat-ayat yang disini angkanya segini disini angkanya segini beda-beda dan itu ternyata gak cuma satu banyak terutama jumlah suku Israel yang kembali dari Babel itu satu pasal semuanya beda semua jadi lu ngulik gitu ya ngulik gue jadinya ngulik analisa dari kitab jadi belajar ulang Bible belajar ulang Bible nah dari situ gue tau oh ternyata memang Bible itu gak seragam gak sama gitu ya isinya berarti yang versi ini menerjemahkan dari manuskrip mana yang versi ini menerjemahkan dari manuskrip mana berarti manuskrip yang diterjemahkan itu beda-beda nanti ada lagi kodex-kodex yang di awal-awal abad keempat segala macem sampai ke situ gitu harinya akhirnya gue bisa ngambil kesimpulan berarti kalau gini ini bukan bukan firman Tuhan 100% gitu lah masih ada kita masih bisa bilang sisa-sisa firman Tuhan masih ada tapi kebanyakan ini semuanya adalah tulisan manusia tulisan sejarawan tulisan Nabi bahkan cerita pornonya juga ada gitu oh iya di Bible itu ya di Bible gue inget dulu waktu kecil kalau ke gereja pendeta nyakut bapak gue mencari ayat-ayat porno serius karena pada waktu kita buka Bible nanti ada kata-kata gue gak ada lah jajan lama jajan lama macam-macam kata-kata seperti itu buat seorang anak SMP kan menarik perhatian banget gitu lah ya cuman waktu itu kan gue belum tahu yang namanya kritik text kan wah ya cuman cerita baca-baca aja gitu kan belakangan setelah gue mempelajari Bible ulang setelah gue tahu ada ayat-ayat yang tidak autentik barulah gue ngambil kesimpulan ini gak mungkin firman Tuhan semua ini pasti ada apa ya sesuatu yang sesuatu yang salah gitu lah entah dari penyalinnya entah dari manuskripnya entah dari memang kisahnya yang berbeda gitu lah dari situ akhirnya ah gue pengen belajar agama yang lain dong karena gue udah ragu dengan Kristen gitu keluarga gue sendiri sih bukan keluarga yang wah kalau sampai ada murtad dibuang dipenjara bukan di penjara dipasung lah segala macam gak sampai gitu akhirnya gue baca agama yang lain ada agama yang maksudnya ada diskriminasi gitu artinya agama itu lu akan dipandang tinggi kalau lu lahir dari siapa dan dimana jadi kayak semacam kasta gitu kok bisa agama bisa mengambil kasta gitu lu kalau yang golongan paling rendah lu lewat makanan mereka aja makanan mereka gak akan mereka makan bayang kena bayangan kita aja makanan itu gak akan dimakan sama mereka sampai begitu nanti ada lagi agama yang mirip-mirip gitu ini khusus untuk bangsa pilihan gitu sampai segitu ya sampai segitunya kalau bukan bangsa mereka bangsa pilihan itu bangsa pilihan itu negara mana aja satu bangsa aja satu bangsa aja satu bangsa dianggap sebagai bangsa pilihan agama ini khusus buat mereka kalau bukan bangsa mereka itu disebutnya goyim gitu goyim ya terus gue liat lagi agama lain konsep Tuhan nya gak begitu jelas yang di kedepankan itu hanya apa ya ajaran-ajaran norma-norma norma-norma aja jadi jatuhnya seperti filosofi akhirnya oh gak mau gue belajar Islam ya bokap udah masuk Islam kan gue pengen tau Islam selama itu sebelum gue belajar Islam gue memandang Islam kan tadi kan seperti anak satu bapak lain mak tetapi juga selama itu pula gue mengamati pelakunya ingat bom apa namanya Bali bukan bom Jakarta WTC 911 kan dan New York eh Jakarta WTC New York 911 kan 2001 kan itu kan itu pas gue mendarat di Bangkok tuh bandara Bangkok begitu mendarat mau imigrasi liat TV gila pedung pencakar langit bisa ambruk dua-duanya dan itu Islam gitu yang ngebom gitu jadi yang gue amatin adalah pelakunya ada lagi nanti gue amatin di dalam negeri lah kelompok-kelompok Islam kok kerjanya kok tawuran disini tawuran disono kayak gitu-gitu yang gue liat jadi yang gue liat adalah muslimnya oknum ya oknum ya sekalang ompok juga oke akhirnya jadi buat gue kok Islam kok kayaknya agamanya kok ruwet banget sih kayaknya urusan teror urusan segala macem gitu lah iya kok oke terus berarti kalau gitu apalagi dong tapi kan gue gak adil kalau gue gak pelajarin kitabnya ya Bible-nya gue cacat-cacat maksudnya yang mau gue pelajarin gue gak buka kitabnya gitu kan akhirnya gue buka kitabnya ya mau gak mau belajar lah terjemahannya lah ya baca-baca-baca sambil baca artikel-artikel lain kok ternyata dibilang katanya banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains kok dikonfirmasinya baru pada jaman 50-100 tahun kebelakang terus gimana ceritanya dengan pada saat Quran itu diturunkan orang yang menerima wahyu juga orang yang mendengar wahyu itu juga pada gak tau dong maksudnya apa tahunya baru jaman sekarang jaman 50 tahun yang lalu 100 tahun yang lalu gitu baru gue mikir mulai mikir jangan-jangan ini yang firman Tuhan beneran nih karena diturunkan seribuan tahun yang lalu terbuktinya baru sekarang ya kan ada yang namanya beginilah ya kalau di dalam teori akademisi ya ada yang disebut dengan falsification test tes uji kegagalan gitu lah false falsification test albert einstein punya teori punya teori dia juga harus menyediakan nih lo kalau mau membuktikan teori gue salah caranya begini begini itu waktu itu gue menemukan ada satu teori yang terbukti bener setelah 100 tahun ya setelah 100 tahun ini mengenai angkasa luar nih begitu juga ternyata di dalam Quran di dalam Quran ayat-ayat yang berhubungan dengan sains entah itu geologi entah itu embriologi entah itu astronomi ternyata terbuktinya baru zaman sekarang ini kita tinggal sekarang setelah pada waktu ilmu pengetahuan mulai berkembang gitu ya kan ilmuwan-ilmuwan itu kan biasanya kan orang-orang yang tidak dekat dengan agamanya mereka mengejar sains sehingga mereka bisa banyak penemuan bisa membuat hukum-hukum ilmu pengetahuan itu dijadikan standar gitu loh buat orang-orang zaman sekarang kita kan banyak yang gue temuin karena kevalitan dari ilmu yang digapai ya tapi yang jadi pertanyaan kan apakah mungkin Quran itu ditulis oleh seorang nabi atau manusia biasa kok ketahuannya atau terbuktinya baru sekarang gitu pertanyaan kan itu kan sekarang gue juga baca artikel-artikel misalnya profesor sini akhirnya dia masuk ke islam karena dia bidangnya disini dan dia menemukan kebenaran itu dalam Quran 1400 tahun sebelumnya ntar ada profesor ini bidangnya apa begitu banyak ternyata begitu profesor-profesor gitu jadi kalau yang profesor aja bisa menerima Quran sebagai firman Tuhan yang benar gue yang bukan profesor masih yang gak gak bisa menerima gitu iya kan gue gak mau gue masuk suatu agama dengan iman buta gitu jadi akhirnya 2014 25 Juli gue milih untuk masuk ke islam 2014 2014 25 Juli dua hari sebelum lebaran gitu gue ingat tapi yang jadi apa ya di Jakarta di Jakarta dia sebenarnya ada masjid tapi sebenarnya dia adalah pantiasuhan gitu pantiasuhan dalam apa punya masjid gitu lah yang usah ternama atau usah setempat usah kampung lah usah kampung usah kampung cuman gue ingat gini pas waktu gue dateng ke situ Pak Ustaz saya mau bersahadat itu malam itu gue dateng Pak Ustaz dia bilang gini oh gitu ya Pak Dondi ada peraksaan mau masuk ke islam enggak atau semua orang sendiri iya sekarang Pak Dondi pulang dulu besok pagi sebelum subuh mandi junup katanya gitu niatnya dikasih tau niatnya ini baca niat begini mandi junup jam 6 pagi baru kesini caranya yaudah gue pulang loh belakang gue baru mikir itu kalau malam itu gue mati gimana ya nah itu dia ya tapi oke lah itu gue gak tau gue khas tapi ternyata setelah gue maman lukislam ada yang bikin gue kaget akhirnya gini ternyata di dalam islam ada paham yang mengajarkan manusia bahwa gini sebenarnya setiap bayi yang lahir itu sebenarnya adalah muslim fitrahnya adalah muslim karena bayi itu kan gak bisa ngapa-ngapain kecuali berserah kepada penciptanya iya kan dia lapar dia nangis mau buang air dia nangis dan segala macem itu fitrahnya sebenarnya adalah muslim iya dia menjadi kristen yahudi majusi oleh orang tuanya ini gue baca hadis nih jadi gue berpikir jadi pada waktu bayi itu dewasa mengenal islam dan akhirnya dia menerima islam sampai di akhirnya memeluk islam berarti sebenarnya dia bukan pindah agama tapi sebenarnya itu kembali ke fitrahnya iya sebagai seorang muslim betul kok itu yang bikin gue kaget iya kan muslim itu artinya kan berserah diri iya orang yang berserah diri iya 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 itu kan kita baru-baru masuk islam nih baru paham hal-hal seperti itu nih itu bikin gue kaget oh ternyata begitu ya iya iya baru kejawab istilahnya kenapa bisa ada agama ini agama ini agama ini agama ini gitu lah jadi kita bisa memahami kalau kita runut-runut ternyata nih kan ya pengetahuan baik-baik gue kan istilahnya masih ada gitu lah ya iya ternyata pesan-pesan yang di dalam Bible dari semua Nabi dari mulai Nabi Adam sampai sampai Maliaki Nabi Maliaki ternyata semua pesannya sama gak berubah ya pesannya La Ilaha Ilaha semua dalam bahasa Arab ya dalam bahasa mereka Adonai Elohenu Adonai Ehat lah iya 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 ternyata Adonai Elohenu Adonai Ehat ternyata giliran gue baca Kulhu Allahu Ahad kok mirip ya iya Adonai Elohenu Adonai Ehat gue baca Kulhu Allahu Ahad Ahad Ehat kok mirip ya barulah gue mulai belajar sedikit-sedikit bahasa ternyata Ehat sama Ahad itu sama karena Ibrani dan Arab itu adalah bangsa semitik serumpun jadi bahasanya gak jauh beda sama kayak kita sama Malaysia lah gitu Melayu ya ya kurang lebih itulah sebetulnya ini yang menarik jadi waktu Koko iya silahkan sebelum ini sebelum memeluk Islam kan banyak literasi yang dipelajari ya kok ya iya begitu baca Quran itu kan pesan-pesan itu kan banyak juga ya nah itu ya pastilah Koko dapat benang merah banyak ya kok ya mungkin selain itu bisa kok disampaikan kok ya jadi setelah gue masuk Islam setelah gue mulai belajar Quran setelah gue mulai belajar beribadah gue kan harus mempertahankan argumen gue nih kalau gue ditanya sama saudara-saudara gue nih iya bener kok keluarga besar gue kan masih Kristen semua gak cuman keluarga inti tapi juga saudara-saudara yang lain lah dari sepupu dan lain sebagainya walaupun keluarga gue bukan keluarga yang wah kalau udah murtad harus keluar harus segala macem enggak tapi paling tidak kan gue harus mempersiapkan diri apa alasan gue nih masuk Islam bener ternyata kakak perempuan gue yang nanya kenapa lo masuk Islam gitu katanya keluarga bukan marah bukan marah tapi ya namanya saudara kandung kan iya gue cuman bilang gini enggak apa-apa gue cuman mau ikut Yesus kan kakit dong enggak sama kayak gue sih pengikut Yesus gue mau ngikut Yesus kakak perempuan gue bingung loh selama ini kan kita ikut Yesus kagak selama ini kita nyembah Yesus yang benar ikut Yesus yang benar ikut Yesus bukan nyembah bukan nyembah nah kalau yang ikut ngikut siapa ngikut Paulus ternyata gue kan harus pelajarin juga dong teologinya dong pemahamannya Paulus bagaimana pemahamannya Yesus bagaimana di dalam satu perjanjian baru ada benang yang enggak nyambung oke ya Yesus enggak pernah ngajarin dosa waris tau-tau ada ajaran dosa waris Paulus dari mana gitu loh dosa waris ini ternyata Paulus mencoba mengambil ke perjanjian lama tetapi konsepnya beda konsepnya beda juga ditulisan Paulus di Ibrani juga dibilang tidak ada keselamatan tanpa penumpahan darah darah apa? darah manusia konsep ini diambil dari perjanjian lama tetapi ternyata beda juga di perjanjian lama betul ada yang namanya tradisi atau ibadah pengorbanan untuk menembus dosa tapi dengan darah ya maksudnya pengorbanan dengan darah tapi darah apa? apakah darah manusia atau darah hewan? itu dia kan darah kambing eh dong mbak ternyata di perjanjian lama itu di tradisi bangsa Yahudi itu ada atau ibadah Yahudi itu mbak kalau untuk orang yang berbuat dosa secara tidak disengaja mereka melakukan korban sebutnya korbanot kalau lu punya duit lu bisa korban dengan lembu atau sapi duitnya kurang lu bisa ganti dengan atau tuker dengan kambing atau domba duitnya kurang lagi lu bisa ganti dengan burung tekukur lu gak punya duit bisa ganti dengan tepung terihu seberat tertentu gitu ya itu bisa dianggap menjadi istilahnya penembus dosa tapi untuk dosanya tidak disengaja tau-tau konsepnya berubah di perjanjian baru lu gak bisa selamat tanpa ada penumpahan darah manusia yang bernama Yesus di atas kayu salib gitu itu kan yang berbeda kan juga kakak perempuan gua mungkin juga gak terlalu paham gitu-gitu aja gua kasih ayat-ayatnya yaudahlah kita masing-masing aja yaudah dari situ keterusan iya-iya dari situ keterusan karena mungkin kan gua punya banyak waktu setelah gua bikin perusahaan sendiri ada temen gua yang ngejalanin jadi gua punya-munya waktu kantor gua waktu itu dua lantai atas kantor bawah kosong gitu lah jadi yang atas buat kantor bawah gua taruh meja pingpong jadi kalo gua di atas gua buka-buka bebel kalo dibawah gua main pingpong itu sehat-sehat dua-dua dapet ya sehat sehat akal sehat jasmani dapet alhamdulillah jadi ya ilmunya makin banyak gua dapet terus setelah itu gua pengen apa namanya ya berbuat sesuatu lah buat agama ini ya jadi kesimpulannya nih bahwa koronitan ini ngulik dulu ya ngulik ngulik dulu cari tau ya ya kan jadi gua gak yang dari mimpi-mimpi ya iya makanya tadi kan iya kan banyak nih ada yang kayak gitu-gitu kalau murtalin juga katanya mimpi lah ketemu Yesus lah dateng iya kan sampai wajan aja itu mukanya Yesus ya begitu-gitulah iya kan kok ya ada Yesus iya kan ya Tuhan wajan mukanya Yesus loh ada loh kayak gitu-gitu nah serius ada ada tuh di tiktok kalau gak salah saya simpan juga tuh wajan terus apa namanya uji Tuhan ya Tuhanku ya ini segala macem lah blablabla segala macem nah udahlah saya sih gak masalah sih buat saya cuman saya ngeliat dari kesaksiannya kodondi ini apa namanya bukan karena dia jadi intinya kodondi itu bukan pilih Islam ya tapi Islam yang pilih kodondi istilahnya kayak kayak saya selalu menyatakan seperti itu kenapa karena masuk tujuan kodondi ini kan kodondi ngari ya ngari tau sebenarnya kalau mereka mau cari tau sebenarnya ngari tau ya kok tau gimana ya bedanya gini bedanya gini kalau di Kristen dulu kita setiap kali ada pertanyaan kan jawabannya apa imani saja jadi catu-catunya lu beriman dulu baru nanti akalnya ngikutin iman lu gitu kalau di Islam gak boleh begitu ternyata lu harus berakal dulu baru boleh beriman gitu nah ini kita nyambung nih tunggu ada kurang gak dari kodondi tentang dia masuk Islam enggak rasanya gue nyambung nih tadi kita sampai malam disini ini sampai malam tadi sekitarnya mau live mau podcast itu dari jam setengah lapan setelah Bada Isa katanya ada problem jadi nyambung perihal masalah tadi saya tanya nih apa namanya sebenarnya mereka tahu gak sih kan begitu kan kodondi bilang harusnya tahu kan begitu karena kan cari tahu tapi ada nih kok kayak tadi problem yang tadi itu ada yang namanya saya mau nyebutin nama tapi ini bener-bener kasus fakta ya saya ada bukti-buktinya kasus fakta bahwa ada seorang muslim 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 apa namanya hamil di luar nikah hamil di luar nikah dan akhirnya hamil dengan seorang katolik dengan seorang katolik kita bisa mempertanggungjawabkannya ya ini kejadian tadi jadi difotokan ya difotok ya nanti nanti saya coba minta itunya ya jadi dan seorang katolik ini sebelum kita masuk ke ruangan itu semuanya kita masuk dulu ya itu kodondi dulu ya masuk dan disitu bicara sama sama muslimahnya dan juga dengan calonnya sama calonnya kita gak usah sebutin nama ya jadi nah calonnya ini adalah seorang katolik tapi pada saat gimana ceritanya kalau kita tanyain tentang masalah agama katolik gimana itu awal saya masuk ya setelah memperkenalkan diri saya nanya kan satu-satu nih muslimahnya juga dengan calonnya yang katolik saya tanya saya sebelumnya pembukaan saya diskriminasi begini di Indonesia setiap warga negara dijamin haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing dilindungi oleh undang-undang dasar 1945 saya potong dikit ini banyak yang nanya ini kita nyaris menggagalkan pemurtadan ya ya kita sedang berupaya lah berupaya menggagalkan pemurtadan adalah bekasi ya nah karena hamil di luar nikah otomatis kan mereka mau menikah nih cowoknya mau bertanggung jawab untuk menikah tetapi si cowok ini tidak mau masuk Islam ya dia dia juga bilangnya saya juga tidak memaksa dia ini bilangnya kemauan dia sendiri dia bilang begitu karena si perempuan ini sudah hamil ya saat itu hamil ya saat ini ini tadi malam nih yang kita datangin nih saat itu keadaannya perempuan sudah hamil kita gak tau lah sudah hamil berapa bulan ya ya nah si cowoknya bilang mau mau apa namanya mau bertanggung jawab tapi dia tidak mau masuk Islam dan dia istilahnya hanya terserah kalau lu mau ya masuk katolik kalau enggak ya bagaimana gitu ya si perempuannya kan sudah panik dong ya sudah panik dia sudah perutnya sudah berisi jadi kalau saya lihat pengamatan saya si perempuannya ini mau masuk katolik tetapi bukan dengan pengetahuan gitu lah bukan dengan pengetahuan justru dia justru dia mau beriman masuk katolik tapi bukan atas dasar pengetahuan atas dasar emosi atas dasar emosi ini saya masih mengamati dari awal begitu terus saya tanya cowoknya kalau kamu mau masuk Islam enggak enggak saya dulu muslim ngakunya muslim bapaknya ternyata muslim bapaknya muslim terus kenapa enggak mau masuk Islam karena saya lihat kelakuan bapak saya ngomongin gitu dia enggak mau masuk Islam karena dia melihat kelakuan bapaknya yang muslim saya juga dulu muslim sampai SMP terus karena saya melihat kelakuan bapak saya akhirnya saya ikut agama ibu saya ibunya katolik oke jadi keluarganya dia nih bapak ibunya nikah beda agama jadi rupa-rupanya ini cowoknya ini cowoknya ini dia menjudge Islam ini karena perakuan dari seseorang orang tuanya orang tuanya kan orang tua kandungnya malahan tadi si perempuannya udah diajarkan di parodi ya nah jadi yang perempuan itu sudah diajak ke gereja sudah ikut pelatihan peranikah bahkan sudah ibadah tiga kali ya sebenarnya kan memprihatinkan ya itu yang pertanyaan tentang masalah masalah keagamaan tentang katolikan itu bagaimana terus saya tanya lagi calonnya kan dia bilang dia tidak mau masuk Islam karena perbuatan atau kelakuan orang tuanya atau papanya terus saya tanya kamu di katolik kamu paham dengan agama kamu dia bilang paham kamu paham gak bahwa di dalam babal kamu ada ayat yang tidak autentik dia bilang tahu dia bilang tahu oh tahu kalau tahu kenapa kamu kamu masih bisa beragama ini kalau kamu mengetahui bahwa di dalam babal kamu ada ayat yang tidak autentik saya mah yang penting beribadah aja katanya buat saya begitu-begitu gak penting mau sampai apa katanya iya mau sampai kiamat lah ya bahasanya kurang lebih begitu lah saking masa bodohnya terus saya tanya lagi begini kamu tahu gak di dalam babal itu tidak boleh nikah beda agama dia bilang tadi apa ya boleh tahu kok tahu tahu tapi gimana kok sekarang kamu mau menikah makanya dia mau masuk katolik dia bilang gitu terus saya tanya lagi kan tahu di dalam babal tidak boleh nikah beda agama terus bagaimana ceritanya kalau kamu mau menikah dengan orang yang beda agama misalnya dia gak mau masuk katolik misalnya nih ya kamu tahu ada yang namanya dispensasi kanon 1125 saya bilang gitu gak tahu dia bilang nah itu kanon 1125 itu adalah pernikahan dispensasi namanya boleh nikah dengan beda agama tapi mereka harus sama-sama membuat surat penyataan bahwa yang katolik harus tetap katolik yang non katolik diusahakan harus masuk katolik minimal anak-anaknya oh itu kanon kanonnya bunyi begitu kamu tahu 1125 kamu tahu gak ada kanon begitu dia bilang gak tahu sekarang kalau menurut kamu kanon itu Alkitabiyah atau keputusan gereja keputusan gereja nah nah dia tahu itu tahu terus ya saya melihatnya gini jadi si calonnya ini sepertinya kalau lo mau nikah ya lo harus ikut agama gue gitu dan dia gak mau masuk islam karena dia melihat perbuatan bapak kandungnya gitu oke terus ada tadi ada pembicaraan dengan ibu si calon dan laki-laki mungkin kita gak perlu bahas itu lah ya itu kan mungkin teknikal ya teknikal mereka lah ya memang awalnya sudah ada seperti kayak kesepakatan bahwa ibunya mau melepaskan anaknya masuk katolik tapi belakangan setelah ibunya berpikir ulang ibunya akhirnya memutuskan untuk membatalkan penyataan itu dan dia tidak mau anaknya buktinya pindah agama tadi buktinya di foto ada coba dilihatin dulu biar ada bukti jadi iwan bilang gini ya tadi kita saya kian satang bang donitan bang andre sama bang alibi disono dan temennya bang andre eh temennya bang donitan ke cikara untuk menggagalkan atau untuk apa mengupayakan mengupayakan biar si perempuan itu tidak mutat nah terus kan gini tadi kan bang andre kan tadi juga masuk kan menawarkan solusi solusinya bagaimana akhirnya si ibunya ini kan juga tetap bersikeras bahwa dia tidak mau anaknya pindah agama makanya dikasih solusi tadi sama bang andre si anak ini kan belum menerima juga belum menolak akhirnya setelah si cowoknya ini pulang keluarga intern bersama dengan saya dan tadi bang islam ngobrol lah kita dengan muslimah ini gitu ngobrol 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 akhirnya saya tanya boleh gak kasih tau saya alasannya mbak ini mau pindah ke katolik itu salahnya islam dimana dan benernya katolik dimana segitu ternyata ternyata dia gak jawab gak bisa jawab dia gak bisa jawab terus akhirnya dia cuma jawabnya begini saya gak mau kalau nikah di dalam satu keluarga itu agamanya beda oke ya jadi saya mau agamanya sama supaya anak-anak kita nanti gak bingung gitu berarti saya bisa ngambil kesimpulan berarti kalau gitu mbak ini mau masuk katolik bukan karena pengetahuan tapi karena emosi bukan karena logika tapi karena emosional gitu kan ini gak bantah dia gak bantah itu ya akhirnya tadi kita berembuk opsi-opsinya apa aja kita mau kasih mereka waktu lah ya mudah-mudahan jadi satu dua hari ini mungkin ada berita gitu lah jadi ibu itu akhirnya menandatangani surat pernyataan yang pertama karena dia hanya sendiri surat pernyataan untuk pindah agama kan ini ya untuk melepaskan putrinya tapi awas ada namanya udah 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 saya hapus udah dihapus namanya ini di edit ya nama nomor KTP sama namanya bersambutan ini saya sepuluh ya ini saya sepuluh dulu di youtube saya dulu di program tempat oh gak kelihatan ya disini kelihatan gak di tiktoknya ya suatu penyataannya ya ini Iwan Vilas suatu penyataannya yang tadi kita temukan disana ini udah di edit ya namanya karena kalau gak di edit nanti takutnya terjadi apa-apa ya ya jadi jadi pada saat pada saat apa namanya diskusi itu segala macam saya cuma ngambil kesimpulan aja kayak tadi nyambung sama kodon nitan tadi tuh ya mereka itu sebenarnya gak paham sama apa yang dimankan betul gak sih ya kan pada saat ditanya mereka gak tau bahkan saya tanya sama wah saya udah gak pernah sholat lagi karena saya sudah beribadah katolik dia bicara seperti itu oke di paruki mana dia merengitkan dahinya dia mungkin gak tau paruki itu apa iya iya karena masih ngikut aja gitu loh ini bukan bukan ini ya bukan hal sepele bukan hal segala macet jadi ini adalah ada kaitannya bahwa dia menjerumuskan laki-laki ini menjerumuskan untuk supaya udah gue mau nikah malu tapi lu tidak agama jadi posisinya memang yang diuntungkan itu pihak laki-laki nah ini bang ada yang nanya nih dari OTEN nih orang yang nikah kalian yang sibuk katanya tuh sibuk lah emang ada orang tua yang rela anaknya tidak agama gara-gara diambilin iya orang tuanya ngadu ke kita iya jadi gini ada dua kondisi disini ya kondisinya itu pihak dari laki-laki maupun yang wanita ini mereka ini tidak mengenal ilmu untuk melangkah ke depan kan gitu ya begitu mereka memilih harusnya mereka punya ilmu untuk diakin ya nah ketika ditanya ilmunya gimana bener gak yang diambil pas ditanya gak tau apa-apa bayangin kalau misalkan keluarga kita ya mau mengambil suatu keputusan ikut sama laki-laki laki-laki lainnya sebagai pemimpin dia gak bisa jawab mempertanggungjawabkan kebenerannya kan gitu ini kita harus hati-hati jadi yang saya lihat tadi kedua belah pihak ini sama-sama awam awam dalam arti ya mereka cuma biasa lah ya ya mungkin tidak terlalu mendalami agamanya masing-masing jadi dengan kejadian itu ya mereka juga gak tau berbuat apa gitu jadi hanya mengandalkan masing-masing egonya gitu tapi karena perempuannya sudah hamil dia kan sudah tidak punya banyak pilihan panik juga kok panik dong ya otomatis dia membuang imannya yang lama untuk masuk agama orang lain tetapi tanpa pengetahuan gitu nah orang tua daripada si perempuan ini yang gak terima gitu ya makanya tadi saya bilang gini saya tekankan kepada muslimannya begini kami tidak akan menghalangi ya kalau perempuan itu mau masuk agama lain tapi coba tolong tolong sebutkan tunjukkan salahnya Islam dimana sehingga kamu mau meninggalkan Islam dan tolong tunjukkan kebenaran katoliknya dimana supaya kami tau kamu masuk katolik itu karena apa gitu dia gak bisa jawab itu menjadikan dia mereka lebih baik ya untuk melangkah karena tau ilmu padahal saya balikin ini buat oten juga saya balikin ini yang laki-laki minta apa namanya perempuannya ini masuk ke katolik dan perempuannya oke yaudah deh kita ke katolik karena supaya anaknya itu tidak ada masalah jadi tidak ada dua agama di satu keluarga menyelamatkan anak ya kenapa gak dibalik iya kenapa gak dibalik jadi perempuan ini ini yang nakal yang nakal bangunur dua tapi laki-laki ini kan harus tau iya iya kan menghamili orang di luar nikah iya iya dia harus bertanggung jawab iya kalau jemple tanggung jawab yaudah gue nikah mau gimana pun juga gue harus ngikutin istri ikutin apa calon istri calon istri kenapa karena dia bertanggung jawab kan begitu nah ini mbak Andre sorry saya potong nih ada oten sosokan mbak Andre nih nanti kalau ditunjukkan salahnya islam dimana nanti lu lapor polisi masuk penistan agama lho orang mau nanya sama perempuannya emang ilmu berarti dia ilmunya cuma ilmu menista kalau begitu makanya gak paham makanya gue bilang apa tadi nyambung sama apa yang ditanyakan tentang kehidupannya konyoditan iya kebanyakan kebanyakan mereka-mereka ini lu bilang kebanyakan termasuk orang yang kita datangin ini yang katolik ini tidak paham pada saat ditanyakan sama konyoditan tentang masalah kegaman katolika tidak paham tidak paham tadi kan saya tunjukkan beberapa ayat di dalam Bible ke perempuan itu juga saya tunjukkan ke ibunya juga saya tunjukkan ke adiknya kaget iya apa itu ayatnya penasaran gak gak usah lah itu gak usah lah aku tahu sih gak usah lah apa penistan agamanya kalau pada saat perempuan itu menyatakan ada kesalahan di islam apa penistan kan ditanya sama konyoditan dimana kesalahan islamnya ya kan terus apa kebenaran di katolik ya kita mengajakkan ke umat islamnya bukan katoliknya yang pasti gini jawabannya di islam gak ada salahnya kalau di katolik salah semua gimana kalau gitu jawabannya nah di dalam penista lagi ayo sekarang yang benar yang mana jadi nyambung dong tadi aku ngomong tentang masalah kehidupannya konyoditan konyoditan ini mencari tahu kebenaran ya bukan hanya imani saja oh imani saja kayak tadi si laki-laki ini bicara ya pokoknya saya jalani aja lah gue gak peduli itu kayak gimana kalau gue setelah masuk islam gue kan pelajarin nih ya Bible-nya ya islamnya karena gue tipenya maunya kalau ditanya orang gue bisa jawab mau gak mau kan gue harus pelajarin ulang Bible-nya sambil gue belajar islamnya jadi kalau ada orang nanya gue bisa jelasin benar islam disini salahnya Kristen disini itu pertanggung jawaban gue gitu loh ya jadi kalau nista itu ya kan kalau penistaan itu contohnya kayak tiba-tiba tidak ada ujung terungannya ya kan di Al-Quran segala macam menghina Rasulullah itu baru penistaan pakai ini ya pakai ini makanya jangan kebanyakan duduk loh juga otak sebenarnya yang menista itu mereka masa ada Tuhan mati terkutuk di tiang salib kita memuliakan kan kalau kita memuliakan itu bahasan teologi lah itu bahasan teologi lah ya tapi maksudnya gini ini juga sebagai edukasi ini ya di hukum negara aja hukum negara nih ya itu juga diatur tentang pernikahan beda agama nomor 1 tahun 1974 pernikahan bisa dilangsungkan oleh pasangan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing maksudnya agamanya harus sama gitu tidak boleh menikah beda agama itu diaturan nomor 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 terus kemudian di setiap agama yang diakui di Indonesia kesemuanya juga melarang pernikahan beda agama kesemuanya baik Islam Kristen Protestan Kristen Katolik Hindu Buddha dan Kongucu semuanya melarang pernikahan beda agama tafsirnya ada di Bible bahkan kalau di Bible bukan hanya menikah berteman aja gak boleh bermitara dagang gak boleh oh iya gitu sampai begitu itu tafsir kita gak utak putih kan itu kan boleh-boleh aja itu kan ranahnya mereka kita gak boleh masuk ke ranah tafsir mereka tapi artinya kalau secara kitabnya kita masing-masing semuanya melarang pernikahan beda agama tetapi di Protestan dan di Katolik itu ada yang namanya dispensasi ya dispensasi itu seperti yang tadi saya bilang di Katolik itu ada kanon 11.25 harus buat pernyataan yang Katolik harus tetap Katolik yang non-Katolik nanti diusahkan harus masuk Katolik minimal anak-anaknya begitu ya di Kristian Protestan juga kurang lebih sama kalau di Islam tegas gak boleh di agama lain pun gak boleh Hindu, Buddha, Kocu juga gak boleh tapi konspek konsumensasi itu kan datangnya memang bukan dari kitab ya kan berarti apa yang mereka jalankan ya tidak sesuai kitab disebutnya apa tuh jadi tadi endingnya si muslimah ini gimana nih dari nasihat kita tadi setelah kita kasih masukan kepada orang tua si muslimah itu juga termasuk terhadap muslimah itu sendiri ya kita memberi waktu lah kepada mereka karena tadi orang tua dari pihak laki-laki juga berjanji akan bertemu lagi dengan orang tua muslimahnya ya dengan membawa saudaranya lah saya juga bilang kepada keluarga yang perempuan kalau menemui pihak apa namanya calon besan jangan sendiri ibu kan ibu ini sudah gak punya suami dia cuman punya anak tadi berapa ya dua ya ada tiga ya ada tiga nah jangan sendiri gitu paling tidak ajak saudaranya yang laki-laki gitu loh untuk bicara nah tadi ya kita cuman bisa setelah kasih masukan kita kasih waktu mereka lah nah tapi gini Pak Dondi kalau misalkan si laki-lakinya tidak mau menjadi muslim menjadi mu'alaf dan nikah secara islam dan dia tidak bertanggung jawab apa yang dilakukan nih masuk ke jalur hukum atau gimana nah tadi kita juga memberi masukan gini si pihak perempuan ini kan punya hak karena dia udah dewasa oke pihak ibunya atau pihak keluarganya juga punya hak dong iya kan iya kalau mereka bisa menyelaraskan hak masing-masing dari anak dan keluarga akhirnya setuju akhirnya menempuh jalan menikah dengan cara islam ya mudah-mudahan semuanya baik-baik saja gitu asal dengan catatan yang pihak laki-laki mau masuk islam tetapi kalau ternyata yang pihak anak perempuannya ini dia tidak tidak menggunakan atau apa ya tidak apa namanya tidak mempedulikan hak orang tuanya terus kemudian dia misalnya kawin lari ya itu sudah tidak ada yang bisa diperbuat berarti kan sudah mencorengnya sudah bukan sekali doang itu sekali dua kali gitu lah tetapi kalau misalnya pihak keluarga dan anak perempuan ini mau masing-masing menggunakan haknya sudah sepakat untuk mengadakan pernikahan secara islam dan yang calon lakinya tidak mau itu bisa diambil jalur hukum kalau misalkan si pihak laki-lakinya tetap ingin memurtadkan itu kita pakai jalur hukum pasti dong karena itu sudah masuk dalam kategori perbuatan tidak menyenangkan perjirahan kalau kita lihat keadaannya tadi keadaan ibunya satu lagi sakit keduanya sudah agak tua nih sudah kena umur sudah cukup umur takutnya ini nanti ada terjadi apa-apa tindakan kita apa nih ya kita monitor tadi kan juga ada teman kita dari Mualap Center yang menampingi kita mereka tetap berkomunikasi antar ibunya dengan Mualap Center itu mungkin kebanyakan para para oten-oten ini beranggapan bahwa oten apa sih orang orang berarti gue dulu oten lu juga oten lu oten apa olik orang orang jadi gini maksudnya begini mungkin mereka beranggapan bahwa lu kepo banget sih lu ngurusin orang mau kawin aja lu kepo paham gak dipikirnya mereka tuh begitu sekarang begini ada pengaduan ibunya ngomong dari Mualap Center Cibubur Cibubur Darussalam nah terus kebetulan apa ibu-ibu ini ngadu ke odonitar lagi nokrom di sini kita mau lagi ngopi-ngopi ngopi-ngopi kita mau podcast langsung kita karena kita punya ya sifat jiwa apa untuk untuk coba membantu berangkatlah kita ke sana ya nah tidak ada paksaan segala macam dan kita ngeliat kondisinya bagaimana nah ini kan semua ada pengasutan ada unsur pengasutan ya kan kita gak tau ini laki-laki visionaris itu enggak iya kan kita gak tau karena tadi juga lakinya datang mendokterin ceweknya supaya jangan ngobrol sama kita supaya masuk ya itu indikasi juga itu ya yang di depan ya supaya dia gak boleh ngomong-ngomong sama kita udah masuk aja kamu kamar masuk aja nah disini disini udah ada indikasi kayak begitu yang namanya apa namanya bukan kepo tapi kita coba bagaimana caranya teman-teman islam untuk tidak terjerat akan adanya pemurtatan makanya disini ya dari graham walaf dari mci juga dari segala macem dari saya itu juga mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan teman-teman muslim kita disini begini ya pesen gue gini Drey buat anak-anak muda nih ya ya termasuk buat yang jomblo-jomblo gitu lah ya 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 siapa tuh lu gak mau jomblo kenapa lari ke sana kenapa matanya kesini semua oh no udah lagi no 2, 3, 4 oh 3 oh udah laku oh udah laku ya maksudnya maksudnya gini lah maksudnya gini ya kalau misalnya memiliki hubungan dengan lawan jenis lihat-lihat lah bersahabat boleh ya tapi kalau sampai mau lebih dari bersahabat mikir dua kali tiga kali lah dunia kan gak selebar daun kelor gitu maksudnya gitu loh jadi gak menyusahkan diri sendiri juga gak menyusahkan keluarga gitu loh dan lagi-lagi ini yang disampaikan ini kita kesana itu sebetulnya apa ya open mind lah buka pikiran jalur pikiran supaya ayolah kita harus tau ilmunya dulu sebelum langkah kan gitu ya kok kayak tadi contohnya nih Doniton Koh Doniton jadi ternyata sebelum memeluk Islam dia belajar dulu analisa mendalam bahkan dari dua sisi agama ya Islam dan Kristen ini terus sebelum mengambil keputusan dia harus yakin dulu kan gitu ya kok ketika yakin baru dijalani diimani tapi ternyata sebelum menimba ilmu atau belajar ada satu hal lagi adab ini adab ilmu yakin kan gitu ya kok adab ini maksudnya ketika mempelajari ilmu adab kita nih gak boleh yang apa ya yang menolak dulu jangan kita pelajari dulu kita cek bener-bener cross check jangan sampai gak mau tau kan gitu ya kok nah jadi ya seperti itu ya anak-anak muda wahai anak-anak muda lu bukan anak muda lagi masih muda masih muda iya muda kan muda tadi kan berapa 28 sisanya sisanya tambah tadi kan sebelum kita pulang dari rumah itu kan kita saya berpesan sama ibunya ibu harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang paling buruk walaupun ibu tetap berharap bahwa anak ibu nanti tidak akan murtad tapi ibu harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang paling buruk artinya kalau memang anak ibu sampai harus menentukan pilihannya berpindah agama atau keluar dari islam itu hak dia saya bilang ibu gak bisa membatasi hak seseorang karena anak ibu sudah dilindungi haknya sama negara saya bilang gitu tapi yang ibu bisa usahakan atau upayakan adalah melalui pendekatan pribadi gitu ya pendekatan kekeluargaan pikirkanlah misalnya martabat keluarga dan segala macem lah ya dengan lingkungan dan segala macem itu yang ibu boleh perjuangkan saya bilang gitu ya pak katanya insya Allah ya sudah jadi kita juga bukan berarti kita menghalangi orang untuk menentukan agama dan kepercayaan masing-masing bukan karena kalau kita menghalangi berarti kita juga melanggar undang-undang dasar 1945 itu ya itu yang bisa memberikan semangat untuk oh oh kiranya biar cepat-cepat jodoh yang ini pemuda itu lagi lari ini jangan dulu mau dipublish ini biar kita semangat terus untuk menghalau pemutar dan pemutar oh iya jadi gini kalau doa restu dari teman-teman netizen ya semuanya ya pastinya nggak mungkin sama uten karena masih mereka berupaya untuk supaya mencegah kita mencegah kita untuk apa namanya mencegah pemutar jadi coba-coba aja untuk mencegah intinya gini kita juga harus paham dikit nih yang namanya kristenisasi itu memang ada dan nyata perintahnya pun ada mau dibeli mau dibeli mau dicari di bible ada matius 28 19 walaupun itu ayat palsu ya dari konsili gereja pun ada konsili terakhir di vatikan tahun 1965 itu jelas keputusannya kristenisasi ke seluruh dunia jelas itu ada perintahnya jadi di semua di semua tempat di seluruh dunia itu ada upaya pemurtatan karena mereka misinya mereka memang untuk menjadikan seluruh bangsa murid Yesus gitu kalimatnya begitu kalimatnya ya nah kita ini yang harus sadar gitu di Indonesia ini sudah ada aturan tidak boleh menciarkan agama kepada orang yang sudah beragama ya SKP 2 Menteri kalau masalah itu not ya tahun 79 ya cara-caranya disebutkan disitu gak boleh door to door ngasih pamflet mempengaruhi mengintimidasi dan segala macem atau memberikan bantuan dengan kedok segala macem itu ada diatur semua jadi itu sebenarnya kalau melakukan upayanya upaya seperti itu itu sebenarnya melanggar aturan pemerintah warga negara yang melihat atau menghadapi upaya seperti itu sebenarnya bisa melaporkan nah upayanya seperti apa aja nih upayanya mereka gitu dengan kristianisasi itu kan kita tahulah dengan dalam bentuk pernikahan beda agama yang seperti tadi kita lihat nih malam ini nih nanti dalam bentuk bantuan ya kan ini ada ada yang yang ada itu islamisasi di Indonesia islamisasi kayak gimana contohnya islamisasi enggak gini mungkin maksudnya mereka begini maksudnya mereka begini kalau menyiarkan agama kepada orang yang belum beragama islam pun boleh boleh ya kristen pun boleh tapi kepada orang yang belum beragama tapi kalau kepada orang yang sudah beragama itu yang melanggar aturan banyak loh nah sekarang kalau islam ada gak yang door to door nah kita tanya ada gak islam yang door to door nah udah kayak sales ini ada yang pemini dor ditan ke praketir yang itu baca tuh iya dor ditan ke praketir siapa makin banyak islam percaya yesus nah ntar jelasan nih ya ntar dijelasan ya kita percaya yesus betul ya percaya yesus oh kita pengikut yesus kita pengikut yesus betul terima kasih tapi bukan penyembah yesus itu kalian lah pengikut paulus ikuti botak ini bukan mengujak tapi memang nyata dia paulus itu sekarang begini ngikut yesus atau paulus kan gitu data ada juga tidak mengatakan bahwa dia harus minta disembah aku tidak bisa berbuat apa pada diriku sendiri ya kan itu di di yohanes 5 yang 30 kalau gak salah ya betul apa loh oh apa dulu pendeta ya bukan lagi belajar ya maksudnya maksudnya saya begini loh sudah tertera bahwa kalau Tuhan itu sang pencipta itu dia bisa berbuat apapun tapi lucunya kalau menurut mereka saya menginap pola pikir mereka lucunya kalau mereka itu mengatakan bahwa pada saat yesus tidak tahu hari kiamat berarti dia lagi sifat manusianya tapi pada saat dia bisa menyembuhkan orang membangkitkan Nazarus oh itu adalah Tuhan kuasanya kuasanya pada saat yesus mengutuk orang Arab itu manusianya kalau begitu Tuhan yang gue tanya dari dulu saklarnya dimana ini bukan sebuah penginaan karena kalian yang membuat itu menjadi sebuah penginaan anda sendiri yang mengina tapi gini biar bagaimanapun mereka kan juga punya hak untuk mempercayai hal-hal seperti itu kita harus menghargai juga kepercayaan orang lain saya juga menghargai jangan sampai kepercayaan mereka itu dipakai untuk mengajak orang yang sudah beragama untuk mengikuti percayaan mereka gitu loh itu maka ada disitu kan kita menjawab nih ya kan mereka minta kayak gimana kita menjawab ya kan Islamisasi yang mana Islamisasi yang ada apakah ada Islam Assalamualaikum orang Kristen ya kalau bisa begini ada tidak ada oh itu ada ada di Cirebon yang lagi ada Natalan langsung disuruh tutup siapa yang ikut Paulus apa yang diikuti dari Yesus yang diikuti dari Yesus coba sebutkan dimana filman Allah yang ada dipercayaan baru yang mana filman Allah siapa yang menciptakan Paulus segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah sampaikan kepada mereka yang mana firmannya yang mana oh tampar pipi kanan jika kau ditampar pipi kanan berilah pipi kirimu eh tapi Yesus komplain pada komplek itu surat apa tuh kalau gak salah kalau gak salah di Yohanes ya waktu dia ditampar sama tentara penjaga imam besar terus komplain kalau aku salah tolong tunjukkan salahku dimana kalau gak kenapa kau tampar aku harusnya kasih titik kanannya jangan komplain ini bukan paginaan tapi ini adalah fakta ada teksnya ada teksnya ya jadi anda apa coba hubungannya apa sampai saya tanya ya ini ini fakta loh ada namanya ada empat injil yang dikanosisasikan Matius Markus Lukas Yohanes Markus Lukas siapa saya tanya siapa Markus Lukas katanya murid Yesus yang mana 70 murid dimana di surat Lukas lukas yang nulis buktinya apa apakah mengenal Yesus kenapa dua Markus Lukas ini dijadikan dikanosisasikan padahal di Lukas 1 yang 1 sudah terbukti bahwa yang mulia Teofilus ya Lukas 1 dia cuma mengumpulkan data yang ada dan di pukukannya betul kasih iya tertulis kan jadi gini pokoknya perihal daripada keempat gospel itu seluruh ahli-ahli perjanjian baru ya sudah sepakat bahwa yang menuliskan ini bukan saksi mata ya yang menuliskan ini bukan saksi mata dan yang menulis ini juga bukan orang yang mengenal saksi mata langsung tuh jelas kan jelas berarti yang menulis ini bukan orang yang pernah ketemu Yesus bukan orang yang pernah jalan bareng Yesus pasti bukan orang yang pernah ngopi bareng Yesus iya nah ini hal-hal yang seperti ini yang harus yang harus dianalisa ya jadi sumbernya itu dari mana valid atau enggak begitu kalau nggak di matius 1 ayat 9 atau matius 9 ayat berapa tuh yang matius 1 ayat 9 kalau nggak salah wah disuruh baca semua dari kejadian sampai wah baca makanya kayak tadi apa odolitan odolitan baca semuanya akhirnya apa nah jangan cuman baca doang kita juga harus tahu perjanjian lama itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa itu penting kenapa karena perjanjian lama itu diambil dari Septuaginta ya perjanjian lama dalam bentuk sebelumnya itu bahasa Yunani yang ternyata ini diterjemahkan dari tanah tanah kitabnya orang Yahudi punya perspektif lain tidak ada konsep yang namanya dosa waris tidak ada konsep yang namanya keselamatan bisa ditebus dengan darah manusia ya konsepnya yang di tanah yang asli itu Tuhan bukanlah manusia Tuhan bukanlah anak manusia tidak mungkin dia berfirman dan mengingkari itu sudah jelas itu sifatnya itu sudah jelas kan tahu-tahu di perjanjian baru Tuhan bisa menjelma jadi manusia melalui firmannya gitu terus tidak akan selamat tanpa penumpahan darah Yesus di atas kerusalib karena untuk menepus dosa waris manusia doa dari semenjak zaman Adam gitu loh jadi harusnya berkesinambungan ya antar PL dengan PB ini harus klub sekarang perjanjian baru itu apa saya tanya surat Paulus berapa ada berapa surat Paulus surat Paulus apa namanya ada berapa surat Paulus di dalam perjanjian baru perjanjian baru kan 27 kitab ya kan 4 gospel ada tulisan-tulisan epistel sisanya adalah surat-surat yang dianggap ditulis oleh Paulus 23 kalau nggak salah sebenarnya dianggapnya 14 termasuk Ibrani tapi kalau yang Ibrani sudah jelas-jelas sudah pasti bukan tulisan Paulus jadi dianggapnya total 14 ternyata menurut peneliti-peneliti perjanjian baru separohnya dari 14 ini dianggap bukan ditulis oleh Paulus langsung dan bukan ditulis oleh orang yang didiktekkan langsung sama Paulus tapi separohnya ini ditulis oleh pengikut pengikut yang mengikuti pemikiran Paulus atau atau disebut Paulin Paulin bukan wartawan juga wartawan kan melaporkan ya kalau ini orang yang mengikuti pemikiran Paulus dan mereka menulis atas nama Paulus karena pada jaman Yahudi kuno pada jaman dulu itu yang namanya saya menulis tapi saya menggunakan nama Andre itu belum jadi kriminal oh oke jadi sebenarnya kayak maaf ya kayak Matthew 1.9 contohnya nih Matthew 1.9 yang apa yang Yesus datangi ke rumah Bia Cukai lalu bertemu dengan Matthew itu Matthew 1.9 bukan lupa supaya gak salah nih bukan-bukan ini ya saya lupa sebentar ya jadi saya nyambung sama konuditan nih saya coba mau ini jadi intinya maksudnya sebelum sambil nyari nih jadi orang-orang yang menulis ya terus dia menggunakan nama Paulus itu belum jadi kriminal pada waktu itu oke berarti disana juga gak ada klarifikasi gak ada nah itulah hal seperti itu yang disebut dengan forgery dalam bahasa Inggris ya forgery literalnya arti pemalsuan sebenarnya tapi sebenarnya maksudnya adalah orang yang menulis atas nama orang lain oh Matthew 9 ayat 9 Matthew 9 ayat 9 maaf 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 disini ditulis setelah Yesus pergi dari situ ia melihat seorang yang bernama Matthew duduk di rumah cukai lalu berkata kepadanya ikutlah maaf saya mau nanya ini Matthew kan dianggap bahwa Matthew yang menulis ya nah kalau begitu kenapa Matthew menulis dengan bernama Matthew duduk di rumah cukai lalu ia berkata kepadanya kepadanya jadi dia itu dia itu menulis sesuatu yang bukan dirinya ini maaf nih kalau saya nulis kalau saya nulis saya sebagai Matthew nih ini Andrianus ya setelah Yesus pergi dari situ ia melihat seorang yang apa namanya dia melihat saya duduk di rumah cukai harusnya begitu dong harusnya kalau yang menceritakan saya ya kan lalu ia mengajak saya tapi disini lalu ia berkata kepadanya ikutlah aku kepadanya maka berdirilah Matthew lalu siapa Matthew ini yang ditulis Matthew siapa Matthew ini kan artinya penulisan dengan bentuk kata ganti ketiga ya orang ketiga itu juga sebagai salah satu poin yang dikemukakan oleh alih-alih penjanjian baru bahwa tidak mungkin Matthew ditulis oleh orang yang bernama Matthew karena penulisannya menggunakan kata ganti ketiga untuk dirinya sendiri itu satu poin tetapi ada juga argumen dari kalangan Kristenan itu adalah bentuk bahasa yang lazim digunakan pada zaman dulu oke tetapi yang jelas dari empat gospel itu semuanya nama penulisnya tidak diketahui karena apa karena tidak ada ayat yang mengaku seperti surat-surat Paulus kalau surat-surat Paulus kan jelas saya bernama Paulus Rasul Yesus kan gitu tapi kalau di empat gospel ini gak ada saya bernama Matthew menulis gospel ini untuk siapa gak ada begitu juga Markus, Lukas, Yohanes gak ada gitu loh nah dan dari keempat ini penting ya dari keempat gospel ini semuanya ini ditulis setelah Paulus menulis surat-suratnya oke Paulus dianggap menulis surat itu kira-kira kurang lebih di tahun 50 Masehi oke 50 Masehi sedangkan keempat gospel ini yang paling pertama ditulis itu Markus dianggap tidak lama setelah eh sebelum tidak lama sebelum bayi suci kedua dihancurkan berarti sebelum tahun 70 Masehi kebarulah 10 tahun kemudian Matthius dan Lukas menyadur dari Markus tapi surat-surat Paulus ini udah ada jadi pahamnya Paulus sudah beredar di masyarakat baru ditulis gospel oke kemungkinan ini kemungkinan ya kemungkinan penulisan-penulisan di dalam 4 gospel ini mungkin gak kalau ini mengikuti berita dari Paulus mungkin gak hah loh mungkin justru mungkin justru mungkin mengikuti harus ragam harus ragam karena kan gini karena kan Paulus menulisnya kan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menembus dosa manusia untuk menembus dosa waris hukum taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib Ephesus 2.15 ini teologinya sudah berkembang nih sudah berkembang sudah beredar tahu-tahu baru kira-kira 10 tahun atau hampir 20 tahun baru ditulis 4 gospel iya dan itu harus diadakan meeting besar mungkin ya meeting besar apa untuk apa kanonisasi 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 mah di abad keempat kanonisasi ntar di abad keempat sampai terakhir di tahun 397 di kanonisasi Kartago oh iya iya nah itu sudah berbeda 400 tahun baru dikanonisasi nah apakah cuma ada 4 gospel ini yang beredar waktu itu banyak puluhan begitu juga di abad-abad kedua atau mulai dari akhir-akhir abad pertama sampai abad kedua itu ada golongan yang namanya Basilidean pernah denger? udah belum itu adalah kelompok Kristen yang percaya bahwa yang disalib itu bukan Yesus yang disalib bukan Yesus siapa? Simon orang Kirene Simon yang disalib yang pada waktu Yesus membawa salib karena kepayahan akhirnya tentara Ormawi melihat ada orang namanya Simon dari Kirene suruh menggantikan Yesus bawa salib sampai ke Bogota iya iya itu kelompok Basilidean ini yang mempercayai bahwa yang disalib itu adalah Simon itu bukan Yesusnya itu Basilidean belum lagi nanti ada kelompok yang namanya Gnostik oke lah Gnostik mungkin teologinya jauh berbeda dengan yang yang utama waktu itu ya tetapi di dokumen dokumen Gnostik yang disalib juga Simon orang Kirene bukan Yesus Yesus melihat penyalipan itu dari jauh sambil ketawa nah itu Mas Mur itu adanya di gospel-gospel yang masuk di dalam yang disebut dengan Nakhamadi Library diketemukan di desa Nakhamadi di Mesir yang kalau gak salah yang tadi Yesus melihat siapa si Mororong Kirene di salib itu dari jauh sambil tertawa itu adanya di gospel namanya The Second Treatise of the Great Set oke gitu nah jelas ya jadi itu yang benar gospel bibal biblos apa alkitab itu gini kalau gospel itu khusus untuk yang Matthius Marcus Lucas Yohanes itu kita artinya apa penyebutannya adalah gospel kalau keseluruhan keseluruhan kitab dari mulai kejadian sampai wahyu kita sebutnya jangan alkitab karena al-Quran juga disebut juga alkitab kita sebutnya Bible aja kalau Bible itu dari kejadian sampai wahyu tapi kalau gospel itu khusus hanya untuk yang 4 Matthius Marcus Lucas Yohanes kenapa disebut Bible bukan alkitab Bible itu kan kumpulan buku-buku sebenarnya artinya dari kata biblos gitu ya kalau orang inggrisan memakai kata alkitab ya itu hak mereka tapi kita sebagai orang islam jangan nyebut Bible itu sebagai alkitab karena al-Quran kita juga disebut alkitab gitu loh bahasa alkitab itu kan diambil dari al-Quran bahasa Arab bahasa Arab ya sedangkan mereka kan dari Yunani alkitab itu bukan dari Yunani dokumen mereka berbahasa Yunani tapi kan ajaran atau agama itu kan dari mana ya Israel dari Palestina cuman berkembangnya di Romawi gitu jadi betapa pentingnya ya kita harus mempelajari asal-usul ya ini menjawab juga sebenarnya jadi siapa yang kalau saya mengatakan makanya baca dari Pijadian sampai Wahyu baca baca semuanya bener terus di ini ya dipahamin ya dipahamin dijamin kayak gue gue jamin bener gak mungkin makanya disitu nyambung tadi yang perihara tentang masalah laki-laki katolik ini yang coba mau menghasut perempuan ini yang lagi hamil untuk masuk ke mana ditanya tentang masalah keagamaannya saya gak mau tahu yang penting saya agama katolik bodo amat mau saya mau kayak gimana segala macem yang rata-rata terjadi kan begini umat itu kan membaca Bible oke lah yang membaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu oke lah dia baca semua full katam misalnya berapa kali tetapi kan dia tidak tahu bahwa dari kejadian sampai Maliaki itu ternyata sebenarnya kitabnya orang Yahudi punya konsep sendiri punya ajaran sendiri punya teologi sendiri yang tidak sama dengan konsep teologi di dalam perjanjian baru kalau perjanjian baru udah jelas bahwa itu ditulis oleh orang-orang yang dianggap ya orang-orang yang sudah terpapar Helenisme Helenisme Yunani Kuno jadi ada fusion ya disana ya apa penggabungan penggabungan ajaran penggabungan penggabungan ajaran penggabungan ajaran apa antara Yunani dengan Yahudi penggabungan ya memang sedang berusaha digabungkan makanya ada perjanjian lama perjanjian baru perjanjian lama ini ajaran Yudaisme perjanjian baru ini sebenarnya adalah ajaran Helenisme Yunani Kuno ini yang digabungkan sehingga seolah-olah monotheismenya Yudaisme digabungkan dengan politeismenya Yunani ini diakui oleh yang namanya Santo Gregory Nisa di abad keempat diakuin bahwa memang ada percamburan antara monotheismenya Yudaisme dengan politeismenya Yunani Kuno ketawa kalau lagi baca komen-komen jadi politeisme itu berasal dari Yunani ya iya contoh misalnya orang-orang yang masih hidup pada zaman Paulus masih hidup begitu ngeliat Paulus ini kisah dalam perjanjian baru ya begitu ngeliat Paulus menyembuhkan orang sakit mereka menyebut Paulus sebagai Zeus Barnabas sebagai Hermes oke berarti orang-orang masyarakat yang tinggal pada zaman itu itu masih sangat-sangat kental dengan politeisme Yunani Kuno jadi ngikutin istilahnya jadi gini loh ini maaf ya jadi ngikutin apa ya cerita tentang cerita tentang percayaan padang gitu ya iya iya itu kan gini orang-orang setelah Yesus ya anggaplah misalnya ada polikarpus itu kan dipersekusi dibunuh akhirnya ada lagi nanti Bapak gereja yang namanya Justin Martyr Justin Martyr ini tadinya Helenisme tapi akhirnya dia mengaku mengikuti ajaran Kristen itu dia mempunyai argumen sendiri gitu lah menanggapi polikarpus yang dipersekusi itu yang dibunuh dia membuat surat kepada pemerintah penguasa Romawi judulnya The First Apology ya di dalam surat-surat itu dia mau mencoba mempertahankan argumen bahwa Kristen itu begini ada satu paragraf di dalam buku itu di chapter ke-21 dia bilang gini ketika kita berbicara mengenai Yesus anak sulung Bapak gitu ya yang lahir tanpa hubungan badan yang mati di atas kayu salib dan bangkit di hari ketiga kami mengungkapkan atau kami menyatakan bahwa tidak ada yang berbeda dengan apa yang kalian muliakan dan kalian orang-orang pakaian sembah sebagai putra-putra Jupiter lah Yesus samain sama putra Jupiter chapter 21 ya lu punya lu foto gue punya ini mau lihat gak lu foto gue punya nah gitu jadi tidak bisa dipungkiri sebenarnya bahwa ajaran kekristanaan itu sebenarnya adalah penerus daripada paham-paham paganisme yang ada di sekitar daerah itu dari mulai Sumeria Babylonia Persia bahkan India terus Mesir Eropa bahkan sampai Eropa yang semuanya itu mereka menyebab Tuhan yang teriad teriad gitu bangsa-bangsa bangsa-bangsa zaman dulu lah bahkan ribuan tahun sebelum ada Yesus sudah ada kepercayaan seperti itu gitu makanya bahkan di salah satu Bible Katolik yang versi Nabreh New American Bible Revised Edition ataupun yang sebelumnya menanggapi tulisan di Gospel Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu sebenarnya adalah adopsi daripada filosofi Helenisme tertulis jelas tuh Helenisme filosofi di note itu ada ya ada note ya oh lengkap sebetulnya kawan-kawan cuman gue gak bawa sih baik-baiknya naik motor soalnya itu yang itu ya yang apa namanya yang Nabreh atau NAB juga ada dan mereka berani menyatakan bahwa itu adalah adopsi Helenisme dari adopsi Helenisme filosofi karena memang sebelum bahkan sebelum abad Masehi itu sudah ada tulisan-tulisan atau himna-himna yang memang berasal dari Helenisme itu oke termasuk Plato juga masuk? ada justru memang diduga itu adalah adopsi dari ajaran Platonisme oke ya itu juga dikonformasi sama Santo Agustin oh ya sudah mantap hehehe iya Santo Agustin mengatakan bahwa banyak buku-buku dari Platonisme yang diterjemahkan ke dalam Latin dimana dengan alasan dan apa ya eee dorongan yang sama kalimat in the beginning was the word and the word was with God and the word was God yaitu ya berasal dari itu ya tetapi orang yang paling mempengaruhi mempengaruhi apa ya namanya teologi Kristen sebenarnya bukan Platonya tapi Philo 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 ini juga pengikut Plato lah Philo ini yang sering kali menggunakan kata kurios kan logos ini kan juga dari Philo kan iya logos kurios kurios ini dipakai oleh Philo selalu dikonotasikan dengan Adonai atau Hashem iya 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 kan Philo juga baca nih apa setua ginta iya nah gara-gara Philo sering menggunakan kata kurios untuk Tuhan akhirnya jadi kata-kata kurios yang di dalam semua tulisan-tulisan Greek yang di perjanjian baru yang mengarah Yesus otomatis menjadi Tuhan oh iya gitu padahal kurios itu dua dua makna sebenarnya bisa untuk manusia bisa untuk Tuhan nah tapi kalau kita sedang bicara konteks untuk orang kan kita selalu harus menggunakannya dengan Tuhan atau Pak gitu untuk Pilatus pakai kurios untuk Paulus pakai kurios untuk Filipi juga disebut kurios tapi semuanya Pak giliran untuk Yesus Lord Tuhan gitu kalau yang kemarin di kitabnya Injil Al-Kudus kitabul Kudus kitabul Kudus itu Tuhan kan iya nah itu mah gila itu mah kitab terus dia ngambil Tuhannya dari mana itu yang lain kan gini dulu itu kan kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sebenarnya maknanya sama seperti kata embus dengan hembus ya tahu dengan tahu artinya sama kan kita bisa menggunakan kata tahu untuk arti tahu gitu sama kan embus dengan hembus juga sama dulu maknanya sama ada penambahan huruf H gitu tetapi makin kesini kan makna antara Tuhan dan Tuhan itu berbeda ya di KBBI sudah jelas berbeda Tuhan itu adalah majikan pemilik penguasa Tuhan itu adalah sesembahan ya kan ilah gitu bahasa Arabnya gitu tapi ilah ini kan bisa dipakai untuk apa ya bisa untuk Tuhan yang mencipta bisa juga untuk sesembahan apa yang lain manusia juga bisa menyembah apa menuhankan uang kan ilah ini ini gelar ya iya sebutan sebutan gitu sekarang maknanya sudah berbeda Tuhan dan Tuhan makanya tadi disitu ada di Bible apa namanya kitabul insyaallah ada Assalamualaikum Masjid Kaabah ada Betul Mahdis ada Marikat Jibril bukan Gabriel ada Mariam jadi apa maksudnya ini agar supaya orang muslim itu familiar jadi gini penerjemahnya kan namanya Klingkert Klingkert menulis dalam sebuah buku kalau untuk orang-orang Belanda Klingkert menerjemahkan dengan Jesus Christ atau Yesus Kristus tapi kalau untuk orang Islam yang berpendidikan dia menggunakannya Isa Almasi maksudnya apa kalau begitu maksudnya apa berarti untuk misi penginjilan kan misi naris misi naris oke ini mungkin udah rasanya udah apa namanya sebenarnya waktunya sih pengen panjang ya barnya belum tutup soal oh tenang saya kenal gila ini namanya restoran 24 jam apa namanya kesimpulinnya bahwa kesimpulan kesimpulan peserah lu dah suka-suka lu dia jadi kesimpulannya bahwa apa yang tadi saya tanya tentang tentang apa namanya kodonitan kenapa dia mau alap kenapa dia masuk Islam segala macem bahwa Islam yang pilih dia dan dia mencari tahu kayak gimana segala macem dan jika tadi ada yang ngomong bicara bisa misalkan baca dari kejadian sampai wahyu mungkin kayak kodonitan itu udah gak dipikirin lagi kalau saya saya berpikir ya kalau begitu jadi kira-kira ada pesan-pesan buat teman-teman non muslim atau muslim eh bukan bukan non muslim maaf maaf belum muslim belum muslim belum muslim kayaknya aku mau pake terus itu itu kodondi itu ini apa namanya punya itu ideong belum muslim gue gak mau bilang kafir jangan bilang non muslim jangan bilang non muslim atau jangan bilang non islam islam kan artinya selamat kalau non islam berarti gak selamat kalau belum muslim namanya kita pasti mendoakan dia untuk selesai gak berserah diri yang non muslim kalau belum muslim berarti belum berserah diri kalau belum muslim berarti ada kemungkinan jadi muslim kan insyaallah amin jadi pesan-pesannya apa nih untuk terakhir nih pesannya ya gini jadi kalau kita sedang mencari ya kebenaran carilah dengan rasionalnya dulu gitu rasionalitasnya dulu gitu dengan logikanya dulu gitu setelah ketemu rasionalnya dan logikanya baru kita beriman jadi kita beriman dengan pengetahuan gitu bukan kita beriman tanpa pengetahuan kalau tanpa pengetahuan hanya dengan emosi jatuhnya seperti tadi keluarga yang kita kunjungin mau pindah agama hanya karena emosi hanya karena dia panik takut anaknya gak punya bapak atau segala macem gitu-gitulah tapi kalau kita mau mencari kebenaran ya kita harus cari dengan pengetahuan supaya kita bisa mempertahankan iman kita dengan pengetahuan mencari kebenaran ya bukan kebenaran bukan gayanya oten hamilisasi hamilisasi oh bukan hamilisasi ya hamilisasi hamilisasi mereka udah punya cara jadi ini kita mencari sebuah kebenaran bukan pembenaran ya ya kan we're looking for the truth but not justification dan itu cukup banget oh dulu tinggal di mana di London gak dulu berapa tahun di London jualan teh botol oke ya oke kita kesudahi aja ya alhamdulillah mau ngobrol-ngobrol santai dulu atau kayak gimana ya terima kasih untuk dari channelnya pengamat tebak zona tebak ya dan pengamat tebak juga channelnya donjitan ya kan dan mualaf terima kasih sudah istilahnya menyimak atau obrolan dini hari ya obrolan dini hari nanti oh iya oke boleh-boleh silahkan gimana gerhamu pengen pengen bikin acara ya ketemu ngopi ngopi bareng ngopi bareng dengan gerhamu alaf dengan London jital terus siapa bang valen bang valen bang umar bang umar bu etika bu etika sama bu etika nanti yang dibahas apa aja itu ya kristologi lah kristologi kan keislaman ya jadi pengetahuan tentang kristologi juga gitu buat teman-teman acaranya di ada yang dimana ini mpkv jadi waring ini di bawah sini ya insyaallah nanti akhir julilah akhir julinya buat iwan pilar yang ingin mengikuti ngopi bareng bersama gerhamu alaf silahkan nanti koordinasi boleh dengan bang andre langsung boleh dengan saya dan saya akan koordinasi langsung dengan pihak kepanitianya ya gerhamu alaf ada set pak islam namanya aja udah islam gak bakal hurtan dia nanti begitu kenangan saya islam namanya maksudnya gue juga islam jadi jika temen dua lho oke oke ya ada pesan-pesan lagi ada satu silahkan jadi ketika kita memilih gitu ya kita bisa mempertanggung jawaban udah itu aja sih mempertanggung jawaban atas pilihan kita sendiri ya nanti ya oke udah cukup sekian makasih mohon untuk diri saya Andri Mualaprins ini Don Ditang dan Ari Wibisono juga Kian Santang Kang Satria terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum dia yang dipecet sama dia tuh jempol pokoknya udah menjadi ujung jari tangan sini nih pencet sama dia iya kalau kalau badan kita dipecet di cip aja gue gue badan udah gak jadi tapi kalau kita gak sakit mau dipencet sekelas apa sampe bolong gak karena carasanya gak kaki nah ini gimana deh ini gue tuh baru dipencet begini tuh tuh udah begini-begini apa sakitnya jadi kalian lah pasti ada apa bukan rukiah enggak enggak ada urusan sama agama medis medis bener-bener medis dia tau inilah apa namanya refleksi-refleksi pokoknya refleksi lah kalau refleksi kan biasanya disini kalau dia ujung-ujung jari semua gue ada jari ngetes orang ini ngetes lagi lu gini ngeteng ngeteng ya diam sakit gak ini sakit gak serius lu udah gak normal serius ada rasa apa kalau normal ya bikin ini kalau normal bikin ini berontak banget berontak kenal banget ya mesinnya alaikum warahmatullahi wabarakatuh hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih